Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora akan menjadikan Sports Science sebagai pemandu utama prestasi olahraga dalam desain besar olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Jakarta menyebutkan Sports Science nantinya akan terpusat dan akan ada di Cibubur, Jakarta dan di setiap daerah akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menjadikan Sports Science sebagai pemandu utama prestasi olahraga dalam desain besar olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali mengatakan secara terpusat Sports Science akan berada di Cibubur, Jakarta, namun untuk di setiap daerah nantinya bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi. Menpora menyatakan Sports Science ini akan diterapkan di 14 cabang olahraga unggulan yang dipertandingkan di Olimpiade, serta sering mendapat medali seperti badminton, angkat besi, dan atletik. Pernyataan tersebut disampaikan Menpora saat ditemui di Gorpop Kicibubur, Jakarta, Kamis 9 September. Kita akan dorong, kemudian karena kita terkonsentrasi di cabang-cabang unggulan, maka kita akan komunikasi dengan pimpinan cabang untuk segera menerapkan Sports Science. Ada beberapa, misalnya bulu tangkis itu sudah ada, tinggal kita lihat mana yang kurang, itu kita dorong lagi. Menpora menuturkan Sports Science ini juga akan diterapkan dari tingkat SD atau SMP, misalnya dengan menentukan cabang olahraga yang cocok dengan sang anak. Selain itu, ya menambahkan, Kemenporat telah bekerjasama dengan PT Telkom untuk menghimpun data talenta dari berbagai pelosok tanah air yang dijadikan sebagai database pencaring baka. Dari Jakarta, Rio Veysal, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartakan.